Judulnya adalah Cinta Saat itu Nabi kita Muhammad SAW Menyampaikan kajiannya di hadapan para sohabat R.A.W. dan sohabatnya Yang di hadapan Nabi SAW, sohabat-sohabat yang besar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Anasin Malik R.A.W. senior sohabat Mungkin kalau Antum melihat ke depan banyak ini senior habaib dan senior masyayid Banyak orang-orang di sini yang alim, yang soleh di depan kita Dan tidak ada orang awam saat itu Orang awam biasanya yang datang dari desa Karena hidupnya tidak bersama Nabi Muhammad SAW dikatakan awam Tidak dapat ilmu langsung dari Rasulullah SAW Jauh di desa Saat itu belum ada teknologi semacam ini Jadi kalau tidak datang ke Madinah Atau tidak ada utusan Nabi yang ke desa itu Ya taunya ilmu hanya yang wajib-wajib saja Sohabat itu kalau di hadapan Nabi SAW Sifatnya bagaimana Saking hebatnya berguruk Tidak bergerak tubuhnya sehingga seakan-akan ada burung di atas kepalanya Karena kalau burung itu ada di satu tempat Tempatnya gerak-gerak burungnya terbang Maka dijadikan sifat bagaimana duduknya sohabat tidak bergerak di hadapan Nabi Muhammad SAW Hening Dan Allah pun telah melarang seorang mu'min berbicara Melebihi suara Nabi Muhammad SAW Amalnya bisa hancur Eh datang orang dari dusun A'robi Seorang dari dusun dari pedalaman Yang hidupnya dengan batu-batu di gunung Padang Sahara Yang suaranya gak bisa ngomong pelan Beda sama orang Solo Orang Solo kan lemah-lembut ya Kecuali kalau lagi seramah emang harus teriak gini Orang Solo lemah-lembut Ada di negara kita misalnya ya Satu wilayah yang orangnya biasa ngomongnya ke Keras Kalau yang gak paham dikira kasar Karena gak kasar Memang suaranya keras Ini datang teriak-teriak ketika Nabi lagi seramah Coba bayangin Teriak-teriaknya mengatakan Matesa'ah 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 Kalau dilihat dari kacamata keilmuan Orang ini gak beradab Dari kalau dilihat dari kacamata ilmunya para sahabat Orang ini gak sopan pada Nabi Muhammad SAW Nabi lagi bicara dipotong Nabi lagi bicara dia teriak Suaranya mengalahkan suara Nabi Muhammad SAW Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nah itu hebatnya sahabat Ada Nabi sahabat gak sok Gak ada Diam ada Nabi Biar Nabi yang mimpin Biar Nabi yang beresin Kita fokusnya sama Nabi Muhammad SAW Kadang-kadang kita enggak Kadang-kadang kita ini ada yang memimpin Kita jalan sendiri-sendiri Seakan-akan lebih hebat dari yang memimpin Nah Setelah selesai Nabi bicara Enggak dijawab semua Nabi Muhammad SAW Sampai selesai bicara Nabi nanya Mani Zail Siapa tadi itu yang nanya tentang kiamat Sampai hari ini saya baca sekian banyak kitab Saya belum pernah menemukan jawaban Nabi SAW Untuk orang itu tentang pertanyaannya Sahabat itu nanya kapan kiamat Seharusnya Nabi jawab Saya gak boleh kasih tahu tentang kiamat Misalnya begitu Seperti disampaikan kepada Malaika Jibril Atau Nabi mengatakan Saya kasih tahu saja ya Tanda-tandanya kiamat Masih ada hubungannya dengan soal Masih ada hubungannya dengan pertanyaan Makanya kalau zaman sekarang Ada orang ngotot nanya Enggak dijawab Maka yang enggak jawab Mencontoh Nabi Muhammad SAW Yang enggak menjawab alim Yang enggak menjawab ngerti Orang ini enggak layak Mendapatkan jawaban yang dia butuhkan Orang ini enggak ada kepentingan Mendapatkan jawaban yang dia inginkan Dan itu kita telah adani Dari Nabi Muhammad SAW Bagaimana kita mengelaskan Setiap penanya sesuai kelasnya Setiap penanya sesuai kelasnya Maka Rasul nanya balik Enggak dijawab balik ditanya Lima menit lagi Ijin biar saya selesaikan hadith ini ya Insya Allah manfaat Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mengambil waktu lebih banyak dari yang lain Samihuni Kamu nanya-nanya tentang kiamat Sudah punya bekal apa Sudah punya persiapan apa Pertanyaan Nabi ini Sangat pas Dengan kondisi orang awam Ngapain orang awam Ngebahas kiamat Bukan ahlil ilim Kalau Nabi bahas dengan Malaika Jibril AS Itu sesuai Dan itu pun gak semuanya dibongkar Oleh Nabi Muhammad SAW Manakah Jibril juga dikasih ilmu Sesuai porsinya Tapi orang dusun ini Gak dijawab sama Nabi Gak dikasih ilmu tentang kiamat Kenapa? Gak manfaat buat dia Bukan makomnya Bukan kelasnya Maka Rasul mengatakan Yang sesuai dengan makomnya Yang sesuai dengan kelasnya Yang sesuai dengan fungsi hidupnya Bagaimana kalau ini dia Tahu dia selamat dunia akhirat Maka Rasul nanya Kamu punya persiapan apa? Jawabannya mengagetkan para sohabat Karena ternyata yang nanya Ini cuma bonek Bondo nekat kata orang Surabaya Dan dia jujur Di hadapan Nabi Muhammad SAW ngomong Ya Rasulullah SAW jujur Saya tidak mempersiapkan banyak sholat sunnah Saya tidak mempersiapkan banyak puasa sunnah Mungkin kalau kita yang ada disitu Kita bukan sohabat ya Kalau kita ada disitu Kita akan berpikir Yee Ngaku-ngakunya dia ini Persiapan sama kiamat Tapi ketika ditanya Dia bilang gak punya sholat Yang banyak gak punya puasa sunnah ya Yang banyak walakin Pengakuan yang terakhir lebih aneh lagi Sholat sunnah gak banyak Puasa sunnah gak banyak Terus dengan pede ngomong walakin Ditaruh di akhir Akan tetapi Dia banggakan Dia banggakan yang terakhir ini Dia gak banggakan sholat fardunya Dia gak banggakan Puasa fardunya Enggak Dia juga mengakui Dia kurang sholat sunnahnya Dia kurang puasa sunnahnya Tapi dia banggakan satu hal Walakin Uhibdullaha warasulah Sallu ala nabi Allah s.a.w Jelek-jelek begini Solat sunnah gak banyak Puasa sunnah gak banyak Kalau bahasa kita Tapi saya cinta Allah Dan saya cinta Nabinya Rasulnya Muhammad s.a.w Mungkin kita akan berkata Kita Ngakunya cinta Tapi kenapa gak banyak sholat sunnah Ngakunya cinta Tapi kenapa gak puasa banyak Ngakunya cinta Pernyataanmu bertentangan Dengan apa yang diperintahkan Yang kau cintai Mungkin kita Tapi nabi Muhammad s.a.w Melihat ini orang dari dusun Punyanya cinta Beda dengan sohabat Punya cinta Punya yang gilang ulel Sina Abdullah bin Umar r.a Satu malam bisa lima kali sholat malam Sina Uthman bin Affan Dua rokaat Hatam al Al-Quran Bahkan dikatakan Satu rokaatnya Sina Uthman itu Hatam al Al-Quran Kalau kita lihat Amalannya para sohabat Ini layak Dikatakan pecinta Yang ini Yang aku cinta Gak punya amal Tetapi Rasul mengatakan Anta ma'aman ahbab Anta ma'aman ahbab Ia datang Gak pernah menyangka Rasul akan ikrar I love you Dia datang gak pernah menyangka Rasul mengatakan You with me Aku cinta kamu Kamu bersama aku Karena dia tahu Saya orang hina Saya gak banyak sholat Saya gak banyak puasa Saya gak punya apa-apa Yang saya punya hati saya Hatiku ku berikan Untuk Allah Dan untuk Mawahi Nabi Muhammad SAW Sallu ala nara Maka hatinya Ijawat Anta ma'aman ahbabta Sohabatnya ahli tahajud Sohabat yang ahli khutman Al-Quran Sohabat yang ahli sodakoh Sohabat yang ahli istighfar Sohabat yang ahli duha Sohabat yang ahli amal soleh Kirangnya luar biasa Dan mereka berkata Setelah kami memeluk agama Islam Kami itu bahagia Tapi belum pernah kami merasakan Kebahagiaan Yang melebihi Kebahagiaan Seperti hari ini Ketika Rasulullah Mengatakan Anta ma'aman ahbabta Kamu bersama Yang kamu cintai Maka Sayyidina Anas bin Malik Pembantunya Nabi Muhammad SAW Sepuluh tahun Khidmah sama Nabi SAW Gak pernah pede Di surga sama Nabi Salatnya hebat Buasanya hebat Pikirnya hebat Gak pernah pede Akan di surga Bersama Nabi Muhammad SAW Karena paham Rasulullah SAW Maka Anas bin Malik Mengatakan Saya cinta Allah Saya cinta Rasulnya Saya cinta Abu Bakar Saya cinta Umar Aku berharap Dipumpulkan bersama mereka Kelak di hari Kiamat Karena itu Wasiat saya Untuk diri saya Dan antum semuanya Separkan ajaran ini Ajaran mahabbah Ajaran cinta Kalau ada orang Mengajarkan kebencian Singkiri Ada orang Mengajarkan iri dengki Singkiri Ada tayangan Yang penuh Iri dengki Hingkari Hapuskan Jaga hati Karena itu modal kita Illa Man atollaha Bikul bin salim Hanya orang Yang datang Dengan hati bersih Yang selamat Ingat Mati Gak menunggu-nunggu Saatnya datang Pasti kita dibawa pergi Gak ada yang bisa Nolong kita Ilal amal Dan amal kita sedikit Tapi kalau kita punya cinta Kita punya sesuatu Yang luar biasa Dan semoga kita termasuk Minal mahbubin Yang dicintai Karena kita mencintai Habib Hussein Bin Buakara Alaydu Suara Batang InsyaAllah kita semua Ma'ahum Bersama beliau-beliau Dan guru-gurunya Dan orang-orang yang Beliau cintai Semoga berikan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh